Terima kasih. Sangat cocok untuk dijadikan kukusan atau alat untuk menanak nasi. Caranya dengan memotong pelepah yang berukuran lebar, kemudian lipat. Jangan lupa ikat dengan tali supaya lebih kuat. Satu lagi, kami juga bisa membuat piring makan dari bahan yang sama. Caranya tidak jauh berbeda. Hanya saja untuk piring, kami bisa buat dari bahan dengan ukuran yang lebih kecil. Hebatnya, piring pelepah pinang tidak hanya mudah dan praktis, tapi juga anti pecah. Jadi lebih aman saat kami bawa ke Pulau Kenawa nanti. Teman, ibu dan kakakku sedang menyiapkan bekal untuk kami. Yaitu bekal jajah ketan hitam dan serundeng lam toro. Semua bahannya sudah siap. Hanya tinggal menunggu kukusan yang sedang kami buat. Teman, teman, bukusan, teman. Ayo, aku, 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 aku. Kak, nyak, apa bukannya, teman? Saya takut ini, ya. Oh, nyari kamu. Kirain, nyari. Kalau kamu beri, bukannya. Oh, baru nyari. Teman. Nyapi. Jajah terbuat dari bahan ketan hitam yang dimasak menggunakan kukusan. Cara memasaknya seperti memasak nasi. Sambil menunggu matang, kakak dan ibu sedang menyiapkan bumbu dan bahan serundeng. Ada kacang merah, kelapa parut, dan biji lam toro. Sengaja, ibu meminta kami untuk mengambilnya di kebun. Teman, di kampung kami sangat mudah menemukan pohon lam toro. Lam toro, atau yang juga disebut petek Cina ini, sengaja ditanam sebagai pagar hidup dan juga untuk pakan ternak. Banyak juga yang memanfaatkan kayu lam toro untuk kayu bakar. Meski begitu, lam toro menghasilkan buah dan biji yang enak dimakan selagi mudah. Tandanya, jika warna kulitnya berwarna hijau terang dengan tekstur lentur dan rapi. Seperti ini teman. Setelah dimasak kurang lebih 30 menit, ketan hitam matang dan bisa diangkat. Selanjutnya, ketan hitam ditumbuk untuk membuat teksturnya padat dan lengket. Nah, ini adalah tampilan jajak ketan hitam yang sudah hampir jadi. Lalu, bagaimana dengan perundengnya? Nah, ini nih. Agus dan kakak sudah mulai memasak. Rahasia kelezatan serundeng terletak pada komposisi bumbu dan kelengkapan bahan. Selebihnya adalah cara memasak. Oh iya teman, kakak dan ibu membuat menu ini karena serundeng dan jajah tidak mudah basi. Jadi, meskipun kami bawa ke pulau berhari-hari, bekakan ini tetap aman dan bisa dimakan. Anda balong, nam semuntuk tapi napa kumpulnya ternyek. Wah, bekal sudah komplit nih. Kami pamit pergi dulu ya, Bu. Assalamualaikum. 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 Hati-hati. Iya, ibu baik-baik di rumah ya. selamat menikmati